Intro Kita lanjutkan tutorial Game Maker Bagaimana kita bisa membuat musuh Pintar Dan disini ada beberapa Perintah Yang akan Dapat kita gunakan untuk membuat musuh kita Pintar Disini saya mau memberikan musuh Disini Dan Jika Saya aktif di musuh Saya klik 2 kali musuh Lalu saya memberikan step Dan saya memberikan Move to world Saya bisa memberikan Player 5 Dot X Dan Y nya adalah Player 5 Dot Y Lalu kecepatan Saya memberikan mungkin 2 Saya klik OK Dan jika saya sudah mempunyai seperti ini Jika saya coba Player 5 Player 5 Dia akan Mencari kita Dengan kecepatan 2 Dan akan terus-terusan mencari kita Tapi bagaimana jika Jika saya melakukan ini Saya menembakkan beberapa kali Dan Saya masuk ke sini Saya masuk ke sini Wuhuuu Hahaha Dia tidak bisa Ini Saat kita ingin Ingin Pemain kita bersembunyi Kita Harus mengaktifkan yang lain Dia akan melewati semua Rintangan Kalau pakai ini Oke Saya coba lagi Saya hapus yang ini Saya menggunakan yang ini Dan disini Saya memberikan Player 5 Dot X Player 5 Dot Y Kecepatan Sama 2 Saya klik OK Dan sekarang jika Saya coba Dia akan berjalan Sama hasilnya Tapi intinya Dia Dia tidak bisa Melewati tembok Jika saya Berhenti Dan Dia akan berhenti Saat kita Menggunakan itu Dia akan berhenti Saat Ada halangan Dan Dia tidak bisa Mencari kita Kecuali kita Berada di Area yang Bebas halangan Seperti itu Dan Bagaimana Untuk Membuat Musuh Lebih pintar lagi Disini kita Mempunyai Ini Dan Saya memberikan Hal yang sama Yaitu Player 5 Dot X Player 5 Dot Y Kecepatan Saya memberikan 2 Dan Oke Jika sekarang Saya coba Maka musuh Saya akan Lebih pintar lagi Oke Saya Menembaki Menembaki Itu Menembaki Tembok Dan Saya berusaha Untuk Untuk Sembunyi Saya akan Sembunyi Disini Oke Dan Musuh saya Akan tetap Mencari saya Dimanapun Saya berada Oke Disitu Dia Akan Bingung Karena Tidak tahu Keberadaan saya Tapi Jika saya Mencoba Sedikit saja Memberi ruang Dia akan Mencari saya Oke Seperti itu Dan Wow Musuh saya ini Pintar sekali Dia Saya Sembunyi Disini Dan Inilah Trik-trik Yang Sering digunakan Oleh Pembuat game Dan Masing-masing Karakter musuh Itu akan Mempengaruhi Hasil Hasil Dari game Itu sendiri Dan Oke Sekian Tutorial Tentang Membuat musuh Lebih pintar Dan Kita lanjutkan Ke materi Selanjutnya Sampai jumpa Salam Untung Di Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!